PPP, PDIP mengancam tidak akan mendukung Bobino Setyon dalam Pil Gupsu, pemilihan gubernur Sumatera Utara. Bodo amat. Barang lagi pernyataan dari salah satu komedian, ini parodi atau ini stand-up komedi, yang jelas ini menghibur dan banyak yang sudah dikeluarkan. Jadi ini sangat-sangat menarik, yaitu tentang Bobino Setyon sebagai menantu Pak Jokowi. Jadi ini PDIP tidak mendukung apabila menantu Pak Jokowi ini, Bobino Setyon ini mencalonkan diri menjadi gubernur. Dan akan kita lihat bersama-sama. Dan sekali lagi, terima kasih sudah mampir di channelnya Capogel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Akan kita lihat bersama-sama videonya. PPP, PDIP mengancam tidak akan mendukung Bobino Setyon dalam Pil Gupsu, pemilihan gubernur Sumatera Utara. Bodo amat. Kok pede kali kalian? Eh? Eh? Kok bisa kayak gitu? Dan monijen video ini saya ambil dari media sosialnya. Parbelak ya, monijen videonya saya. Sebesar itu PDIMU, ingat ya, ini bukan Pilkot, ini Pil Gupsu. Pemilihan wali kota kemarin, mungkin iya betul, bisa menang. Bisa menang oleh karena kedukungan kalian. Betul. Karena apa? Karena memang mayoritas dukungan itu dari masyarakat yang memilih dari partai PDIP. Sekarang ini Gupsu, gubernur Sumatera Utara. Ya, bukan cuma satu partai aja. Ingat, Sumatera Utara itu ada tiga dapil. Dapil satu, dapil dua, dapil tiga sumut. Biar tahu kau. Medan masuk ke depil satu. Dan itu nggak bisa mewakili suara dari seluruh masyarakat Sumatera Utara. Bang Bopi, bilang sama kau Bang, nggak usah khawatir Bang, nggak usah khawatir. Karena ini bukan satu faktor kekalahan Bang. Bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan Bang. Justru ini akan menguntungkan. Karena apa Bang? Karena Bang, itu akan lepas dari bayang-bayang kekalahannya Ganjar. Serius? Serius? Keluar aja dari PDIP. Karena apa? Karena kita tahu, ya. Mungkin kalian semua sudah dengar. Bahwa Golkar adalah salah satu partai yang akan mengusung Bobi Nasutil untuk maju ke Pilgup Su. Ya. Kenapa Golkar begitu pede? Karena ternyata birtokan, ya. Golkar itu dari tiga dapil memilih, apa namanya, dari tiga dapil, itu ternyata suaranya, presentasinya itu sampai di angka 24%. Luar biasa, kan? Luar biasa. Makanya aku bilang, dari tahun 2019, yang tadinya presentasinya suara Golkar hanya 13%, naik tajam menjadi 24%. Makanya percaya diri Golkar itu untuk mengusung Bobi Nasutil untuk mengusung Bobi Nasutil. Karena apa? Secara keseluruhan, suaranya naik dan nomor urut satu. Di Sumatera Utara sekarang Golkar sudah menendang PDIP yang tadinya juara satu di Gubsu, eh di Gubsu, di apa namanya, di Sumatera Utara. Nah, PDIP tadinya suaranya 20%, sekarang turun menukit, jadi 17%. Itu dia sekarang, PDP 17%, dan juga Golkar sekarang 24%. Harusnya yang sombong itu Golkar dong. Kok jadi terbaliknya zaman sekarang begitu tuh. Yang miskin biasanya lebih sombong daripada yang kaya. Dan yang bodoh, itu biasanya merasa lebih pintar daripada yang pintar. Aku masih ingat, kalian percaya suaraku segitu. Dan itu gak akan terjadi sama kau, bang. Ya, kau akan lihat, bang, bagaimana kemenangan akan kau raih, bang. Begitu kau keluar dari PDIP, bang. Serius? Serius sekali kubilang, bang. Ah, ini untuk kalian ya. Biar tahu kalian, ini matematika politiknya. Aku kasih tahu sama kalian. Makanya kubilang, aku yakin ini Bobi Nasutil bakalan menang ini. Coba, ya. Sekarang, untuk suara Golkar itu 24%. Yang merapat itu pasti Gerindra. Pastilah, Gerindra merapat ke situ lah. Suara Gerindra itu 11%. 24 tambah 11. Itu sekitar berapa? 24 tambah 11. 35. Ya kan? 24 tambah 11. Iya, 35. Suara Demokrat sudah juga bisa dipastikan. Akan ke sana ada sekitar 7%. 35% ditambah 7% suara Domestran Demokrat. Itu berarti ada sekitar 42%. Nah, udah. Itu hanya dari suara partai. Belum lagi masuk PAN. Belum lagi masuk PSI. Dan juga partai-partai yang lainnya. Belum ditambah lagi suara masyarakat. Yang tidak peduli partainya partai apa. Yang hanya peduli. Siapa gubernurnya? Ah, 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 ah. Aku yakin ini, nih. Ya, ini akan kejadian karena apa? Ya. Kayak contohnya Gerindra. Gerindra itu partainya Prabowo. Ya, di sana dia hanya menjadi mendapatkan posisi kampak di Sumatera Utara. Hanya mendapatkan 11%. Tapi, suara Prabowo Gibran di situ mendapatkan 58%. Jadi, artinya apa? Masyarakat akan melihat siapa sosok pemimpinnya. Bukan partainya. Begitu, loh. Jadi, salah besar. Kalau kalian mengancam-ngancam Bu Binah Sution. Eh, apa kau bilang? Eh, kami akan menutup pendaftaran. Dan kalau misalnya Bu Binah Sution akan mendaftar, kami tidak akan layani. Siapa yang mau mendaftar sama kau? Eh, bilang aja lah. Nah, dalam kata-katamu itu, ada sebuah harapan. Ada keinginannya, harap-harap cemas gitu loh. Eh, malu-malu kucing. Maunya si Bu Binah itu datanglah sama kami ngibis-ngibis. Itu maksudmu, kan? Hehehehe. Tidak, 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 tidak. Ya, kan? Itu kan prinsip-prinsip janda pirang. Janda pirang itu kan prinsipnya itu lain di hati, lain di bibir gitu loh. Aku balik lah ya. Hehehehe. Lain di bibir, lain di hati. Kalau bahasa Inggrisnya, yes in the lip and not in the heart. Walaupun bikin sedikit, masih gede juga lagu bahasa Inggris. Iya, kan? Oke, sahabat. Itu tadi pendapat Pompong Parpilak yang menyatakan bahwasannya bodoh amat. WDI tidak mendukung Bu Binah Sution untuk maju menjadi gubernur Sumatera Utara. Ya, jadi sangat-sangat menarik sekali. Ya, dan kita doakan yang terbaik tentunya. Ya, dan terima kasih videonya Bang Opong Parpilak. Terima kasih. Dan mau diizin sekali lagi videonya saya reaksen. Dan terima kasih untuk sahabatku semua, saudaraku semua. Ya, minatlah itu lupa izin. Karena masih di suasana itu, Fitri. Javokil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video reaksen. Terima kasih.